Petir adalah kutukan bagi makhluk jahat. Itu harusnya bisa menghalangi wajah hantu itu. Benar saja, ketika wajah hantu hijau itu mendarat di energi pedang linsuan dan petir naga merah, ia mengeluarkan suara mendesis. Itu dihancurkan dan ditembus tanpa ampun. Di sisi lain, Octodic Tracer Snacky juga mengeluarkan racun yang mengerikan untuk dilawan. Ziyu Hao juga mencoba memblokir, tapi langkahnya masih terlalu lambat. Di antara empat orang yang hadir, dialah yang paling lemah. Dalam sekejap, dia diselimuti oleh wajah hantu itu. Dalam sekejap, wajah hijau itu memasuki tubuhnya. Ziyu Hao meronta, ekspresinya menjadi ganas. Cahaya di matanya menghilang, digantikan oleh seberkas cahaya hijau. Ziyu Hao dikendalikan, menjadi boneka. Sialan, itu kamu. Ular harta karun Octodic berteriak dengan ganas, suaranya menembus awan. Itu adalah hal itu lagi. Lin Suan pernah melihatnya sebelumnya. Namun, di saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Mungkinkah Octodic Tracer Snacky mengenalnya? Huff, melihat makhluk abadi ini turun, kamu masih belum berlutut untuk memberi penghormatan. Suara samar terdengar dari kehampaan. Itu suara Ziyu Hao. Saat ini, seluruh tubuh Ziyu Hao dikelilingi oleh lampu hijau. Dia bukan lagi anak ajaib dari sebelumnya. Jelas sekali, dia dirasuki oleh sesuatu. Sial, kamu masih belum mau menyerah. Ular harta karun Octodic tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Tubuhnya dikelilingi oleh hukum. Lin Suan dan naga merah mengerutkan kening. Naga merah bahkan mendengus dingin. Apa yang abadi? Di dunia ini, tidak ada yang abadi. Memang itulah yang terjadi. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa menjadi abadi. Jadi bagaimana bisa ada yang abadi? Itu hanya legenda dan keinginan masyarakat. Semut bodoh? Bagaimana Anda bisa mengetahui keberadaan abadi ini? Ziyu Hao yang bermutasi mendengus dingin. Lampu hijau muncul di matanya. Ia melesat melintasi tubuh naga merah, dan kemudian menatap ke arah ular harta karun Octodic. Apa pendapat Anda tentang apa yang saya katakan? Ekspresi Octodic Tracer Snacky Muram. Huff, kamu berani mengancamku hanya dengan tiruan. Anda ingin saya menjadi tiruan Anda. Mustahil. Sepertinya Anda benar-benar tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Jika bukan karena air of time yang semakin matang, apakah menurut Anda Anda akan hidup sekarang? Apa itu mata waktu? Lin Suan bingung. Pupil mata naga merah mengecil. Mungkinkah legenda itu benar? Dia menatap Octodic Tracer Snacky, wajahnya penuh keterkejutan. Ekspresi Octodic Tracer Snacky Muram dan Dingin. Jika yang datang adalah tubuh asli Anda, mungkin Anda bisa berhasil. Tapi hanya tiruan? Apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja padaku? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan eye of time ku seumur hidup ini. Sedangkan untuk tubuh utama Anda, Anda mungkin tidak akan bisa keluar selama sisa hidup Anda. Apa yang abadi? Dia hanyalah kumpulan energi yang terperangkap oleh orang lain. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan bertanya dengan cemberut. Sebelum naga merah dapat berbicara, tatapan Ziyuhau yang bermutasi menyelimuti mereka berdua. Dan dua semut lagi. Baiklah, aku akan membunuh mereka berdua terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan aku akan bermain denganmu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan cahaya mengerikan berubah menjadi badai, menyapu Lin Suan dan naga merah. Cruzy Long Dragon, teruslah melawan Octodic Tracer Snacky. Serahkan orang ini padaku. Lin Suan melonjak ke langit. Cahaya pedang berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak seperti pedang abadi. Melihat pemandangan ini, naga merah menoleh dan menatap ke arah ular harta karun Octodic. Jejak rasa jijik muncul di mata Octodic Tracer Snacky. Betapa bodohnya, dia benar-benar berani melawan keberadaan seperti itu. Sebenarnya, dia tidak berani melawan pihak lain. Jika bukan karena tubuh utama pihak lain tidak bisa keluar, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Sekarang, Lin Suan sebenarnya ingin melawan keberadaan seperti itu. Menurutnya, dia mungkin akan langsung terbunuh. Ziyuhau yang bermutasi mencibir dengan jijik. Semut manusia biasa yang berani sombong di hadapanku. Dengan lambayan tangannya, segel hijau muncul, langsung menyelimuti Lin Suan. Dengan ledakan, Lin Suan dikirim terbang. Melihat adegan ini, Ziyuhau dengan dingin mendengus. Seekor semut telah ditangani. Berikutnya adalah satu lagi. Dia memblokir naga merah. Saat dia hendak bergerak, sebuah suara datang dari bawah. Hanya sedikit kekuatan ini. Itu hanya biasa saja. Seseorang sepertimu berani menyebut dirimu abadi. Eh, kamu tidak mati. Ziyuhau yang bermutasi menoleh, memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut. Di bawah, Lin Suan terbang. Jubahnya berkibar, tapi dia tidak terluka sama sekali. Menarik. Tampaknya fisikmu tidak buruk. Kamu relatif kuat bahkan di antara para half-saint. Anda sebenarnya dapat memblokir serangan saya dan keluar tanpa cedera. Namun, apakah menurutmu kamu bisa melawanku seperti ini? Anda benar-benar tidak tahu arti kematian. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Segera, tiga segel menutupi langit dan menutupi bumi. Lin Suan dengan dingin mendengus. Hukum logam membentuk pedang cahaya, menebas dari langit. Dengan suara puci, ketiga segel itu terbelah. Tak hanya itu, pedang hukum bahkan membelah tubuh pihak lain. Hebat, itu terbelah. Lin Suan tersenyum. Namun, tubuh yang patah di sisi lain dengan cepat berkumpul kembali dan muncul kembali di hadapannya. Tidak berguna. Aku adalah eksistensi yang tidak bisa dibunuh. Aku adalah makhluk abadi yang tinggi dan perkasa. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan langsung memangkas 10 ribu sinar pedangki, mengubah pihak lain menjadi kabut berdarah. Namun, kabut berdarah dengan cepat berkumpul kembali. Pihak lain memasang pandangan merendahkan saat dia menyaksikan adegan itu sambil mencibir. Begitu saja, tubuh pihak lain dipatahkan lebih dari 10 kali. Namun, setiap kali, dengan cepat dipasang kembali. Hal ini membuat Lin Suan mengerutkan kening. Naga merah juga berseru. Ini tidak mungkin. Bahkan seorang Half Sein pun akan terluka jika tubuhnya terus-menerus dirusak. Bukankah vitalitasnya akan rusak parah? Bagaimana pihak lain bisa tidak terluka? Hahaha, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya adalah keberadaan yang abadi. Ziyu Hao yang bermutasi tidak menyerang sama sekali. Dia melayang di sana, membiarkan Lin Suan menyerangnya. Setiap kali dia patah, tubuhnya akan berkumpul kembali. Adegan ini membuat orang putus asa. Lin Suan menyipitkan matanya. Eksistensi abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada makhluk abadi di dunia ini? Bahkan seorang Kaisar Agung pun tidak dapat bertahan seiring berjalannya waktu. Namun, penampilan pihak lain saat ini memang mengejutkan. Mungkinkah dia memiliki garis keturunan yang abadi? Dia tahu bahwa ada banyak bentuk tubuh ajaib di alam semesta. Misalnya, dia dan sage fisik adalah tipe dengan fisik yang kuat dan kekuatan yang kuat. Ada juga dao fisik, yang terlahir dengan dao dan dapat menggunakan hukum dengan sangat efektif. Ada juga spirit fisik, yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang dalam sekejap. Tentu saja, ada juga tubuh yang abadi. Artinya, kemampuan pemulihan pihak lain sungguh luar biasa. Tidak peduli seberapa serius cederanya, ia dapat disembuhkan secara instan. Lin Suan menduga pihak lain mungkin memiliki fisik seperti itu. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu kemampuan pemulihan pihak lain yang sangat kuat. Itu bukan karena garis keturunan, tapi karena hukum. Misalnya, di menutara sebelumnya memiliki hukum kayu. Kemampuan pemulihannya sangat mengejutkan dan menakutkan. Sekarang, dia juga memiliki pecahan hukum kayu. Ditambah dengan seni panjang umur, kemampuan pemulihannya juga sangat kuat. Lin Suan menebak kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu yang mana, itu semua menunjukkan bahwa pihak lain bukanlah makhluk abadi. Karena dia mengetahui hal ini, dia tidak takut. Apakah kemampuan pemulihan pihak lain kuat? Kemudian dia akan mengalahkan pihak lain sampai dia tidak bisa pulih. Pandangan dingin muncul di matanya. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya langsung meraung dan beredar. Jika itu adalah setengah biksu lainnya, maka mereka mungkin tidak berdaya. Namun, dia berbeda. 3.252. Dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Berdengung. Lin Suan sekali lagi membentuk pedang hukum dan menuangkan kekuatan jiwa pedang naga besar ke dalamnya. Di sisi berlawanan, Ziyu Hao yang bermutasi mencibir ketika dia melihat Lin Suan ingin menyerang lagi. Percuma saja, sekalipun kamu melakukannya ribuan kali, atau bahkan sepuluh ribu kali, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Tindakannya terhadap Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Dia menghina. Namun, saat berikutnya, wajahnya berubah. Dia menemukan bahwa kali ini, tubuhnya yang hancur sebenarnya tidak dapat disembuhkan. Antara tubuhnya dan tubuhnya, terdapat retakan kecil yang memisahkan tubuh Yi dengan bagian tubuhnya yang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak bisa sembuh. Ziyu Hao yang bermutasi tercengang. Lampu hijau muncul dari matanya saat dia menatap tubuhnya. Pada saat yang sama, lampu hijau di tubuhnya mekar dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Suara mendesing. Akhirnya, dia dengan paksa menekan retakan tersebut dan tubuhnya pulih kembali. Namun, wajahnya menjadi sedikit jelek. Saat berikutnya, dia berteriak. Dia melihat pihak lain menebas pedangnya dan tubuhnya hancur lagi. Setiap bagian membawa maksud pedang yang menakutkan, menyebabkan dia tidak dapat menyembuhkan untuk sementara waktu. Sialan, ini tidak mungkin. Siapa kamu? Pedangki macam apa ini? Mengapa ini sangat aneh? Ziyu Hao yang bermutasi berteriak dengan gila. Ia menyadari bahwa sangat sulit untuk menyembuhkan tubuhnya kembali. Dia harus menghapus pedangki di celahnya. Pedangki sangat aneh dan sulit untuk dihapus. Oleh karena itu, ketika dia sembuh untuk kedua kalinya, wajahnya menjadi pucat dan lampu hijau di tubuhnya semakin redup. Kamu biasa saja. Apa yang abadi? Menurutku, kamu hanya sedikit lebih kuat dalam hal pemulihan kekuatan hidup. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Lin Suan melihat pemandangan ini dan mencibir. Sebelumnya, pedangnya ki berisi kekuatan jiwa pedang naga besar. Itulah mengapa tubuh pihak lain sulit untuk disembuhkan. Jika itu benar-benar abadi, kekuatan kecil ini tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, jelas sangat sulit bagi pihak lain untuk menyembuhkannya. Ini berarti pihak lain sama sekali bukan makhluk abadi. Mungkin dia bahkan bukan orang suci. Pihak lain setidaknya adalah seorang setengah biksu yang memiliki kekuatan hidup yang kuat. Selain itu, seharusnya tidak ada sesuatu yang istimewa. Jika itu adalah half-sane lain yang sedang menghadapi lawannya, maka mereka mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, Lin Suan memang musuh pihak lain. Bocah terkutuk. Wajah Ziyu Hao yang bermutasi menjadi pucat. Adapun Octatic Treasure Snake, sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia merasa sulit percaya bahwa pihak lain mampu menahan monster itu. Kita harus tahu bahwa ketika dia menghadapi monster itu, dia hanya mampu menekannya dengan kekuatannya yang luar biasa. Meski begitu, dia hanya mampu menekan klonnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia menghancurkan klon tersebut, kemungkinan besar itu tidak akan mempengaruhi tubuh utama yang tersembunyi di kedalaman. Oleh karena itu, ular harta karun Octatic tidak mau melawan monster seperti itu. Menurutnya, tidak ada yang bisa menahannya. Namun kini, seorang anak manusia sepertinya telah melakukannya. Sialan? Nak, pergilah ke neraka. Ziyu Hao yang bermutasi sepertinya juga memikirkan hal ini. Pedangki lawannya sangat aneh dan merupakan ancaman baginya. Dia tidak akan membiarkan orang seperti itu ada di dunia ini. Karena itu, dia harus membunuhnya. Teriakan tajam terdengar saat sinar cahaya menakutkan melesat ke arah Lin Suan dari segala arah. Mereka padat dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Enyah! Lin Suan dengan dingin berteriak. Pedangki keluar dari tubuhnya, langsung menembus wajah hantu hijau itu. Wajah-wajah hantu itu memekik di udara. Adapun Ziyu Hao yang bermutasi, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak bisa mendekati lawannya. Tampaknya pedangki lawannya bisa dilepaskan dalam jumlah besar. Ini jelas bukan hal yang baik baginya. Karena dia tidak bisa menyerang, dia hanya bisa menyerang dari jauh. Ahaha! Dia menjerit tajam. Wajah hantu hijau yang tak terhitung jumlahnya di udara juga mengeluarkan tangisan yang tajam. Ini adalah serangan jiwa. Dia ingin menggunakan serangan jiwa untuk langsung menghancurkan jiwa lawannya dari jarak jauh. Lin Suan mendengus dingin. Dia terus mengayunkan pedang jiwa naga besar. Pedangki berbentuk naga yang mengerikan menyapu ke segala arah, menghancurkan serangan jiwa tersebut. Sial! Bagaimana mungkin, itu benar-benar bisa menghancurkan serangan jiwa? Ziyu Hao yang bermutasi sangat terkejut. Sejujurnya, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat menahannya. Apalagi menurutnya, benda-benda itu kemungkinan sudah lama hilang pada zaman dahulu. Bagaimana mungkin mereka ada sekarang? Namun situasi saat ini membuat bulu kuduknya berdiri. Mungkinkah ada sesuatu yang benar-benar muncul yang dapat menahannya? Sialan! Kehancuran abadi! Ziyu Hao tidak terus menyerang Lin Suan. Sebaliknya, dia mengeluarkan raungan marah dan melayang ke langit. Energi dengan cepat melonjak dari tubuhnya. Energi mengerikan itu semakin membesar, menyelimuti area seluas ratusan ribu mil. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Otadik Tracer Snakes sangat ketakutan. Ia dengan cepat melarikan diri kembali ke kolam yang dingin. Lin Suan juga mengerutkan kening. Naga merah berteriak ketakutan. Sialan! Orang ini ingin menghancurkan dirinya sendiri. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Ekspresi Lin Suan sangat serius. Ini seharusnya hanya tiruan. Biarpun mati, tubuh utamanya mungkin tidak akan bisa menimbulkan banyak kerusakan. Namun, kekuatan penghancuran diri ini terlalu menakutkan. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berencana membiarkan lawannya menghancurkan dirinya sendiri. Dia harus menghentikannya. Dengan keras, jiwa pedang naga besar meraung dengan ganas. Di tangan Lin Suan, pedang cahaya terkondensasi. Segala macam hukum berkumpul di sana, dan dia memangkasnya ke depan. Di saat yang sama, masa energi hijau di atasnya tiba-tiba meledak. Segala sesuatu dalam radius 10 juta mil diselimuti seluruhnya. Tidak baik, murid Lin Suan menyusut. Naga merah juga menjerit keras. Ini sudah setara dengan penghancuran diri setengah Sein. Terlebih lagi, ia telah menyerap cukup energi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatannya terlalu mengerikan. Pedang cahaya di tangan Lin Suan langsung berubah menjadi bentuk naga. Dia meraung, Ruzi Long, cepat bantu aku menuangkan energi ke dalamnya. Naga merah menuangkan seluruh energinya ke tubuh Lin Suan. Lin Suan meraung panjang. Dia mencurahkan seluruh energinya ke dalam jiwa pedang naga besar. Lalu, dia memotongnya ke depan. Ledakan. Segala sesuatu dalam radius 10 juta mil hancur total. Hutan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan kehampaan pun hancur. Itu adalah pemandangan kiamat. Lin Suan dan yang lainnya tertelan oleh energi ini. Setelah waktu yang sangat lama, energi menakutkan itu perlahan memudar dan menghilang. Dalam kehampaan, dua sosok jatuh, dan mereka memuntahkan dua suap darah. Sial, energi ini terlalu mengerikan. Mengapa rasanya seperti orang suci yang menghancurkan dirinya sendiri? Tubuh naga merah itu hangus hitam. Darah naga menetes ke bawah, dan ia meringis kesakitan. Banyak retakan juga muncul di tubuh Lin Suan. Dia mengedarkan hukum kayu dan seni rahasia umur panjang. Pada saat yang sama, dia menelan harta surgawi. Retakan di tubuhnya dengan cepat sembuh. Dengan kekuatan tubuh sembilan yang ilahi, dia selamat. Di saat yang sama, matanya dipenuhi dengan sedikit keseriusan. Itu terlalu menakutkan. Untungnya, dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk membelah energi yang paling penting. Kalau tidak, energi sebesar itu pasti akan menjadi ancaman baginya. Tidak ada seorang setengah biksu pun yang mampu bertahan hidup. Sial, apa itu tadi? Klon pihak lain sudah sangat kuat. Mengapa kehidupan pihak lain begitu kuat? Lin Suan mengerutkan kening. 3.253 Naga merah melihat sekeliling. Kekacauan mendasar yang tak ada habisnya muncul di sekitar mereka, dan kolam dingin telah lama menghilang. Ular harta karun oktadik tidak mungkin diledakan menjadi kabut berdarah, bukan? Mungkinkah tidak ada sisa yang tersisa? Naga merah tercengang. Lalu, dia mengumpat dengan keras. Sial, itu adalah mangsa favorit Benhuang. Lupakan saja, ada banyak harta karun di hutan elf ini. Paling-paling kita akan mencari kekayaan alam lainnya. Lin Suan awalnya ingin menghibur naga merah, tapi dia masih melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia sedikit terkejut. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan menatap ke bawah. Awalnya ada kolam dingin berumur 10.000 tahun yang menakutkan di sana. Namun, pada saat ini, kolam dingin telah lama menjadi abu oleh energi tersebut. Di dalam lubang tak berujung itu, ada monster besar. Itu adalah ular harta karun oktadik. Pada saat ini, ular harta karun oktadik hancur berkeping-keping. Darah dan organ dalam mengalir ke seluruh tanah. Tidak mungkin lagi mati. Bahkan jiwanya telah hancur oleh energi ini. Ini mengejutkan Lin Suan lagi. Tampaknya itu sangat berbahaya. Mereka yang berada di bawah Saint Realm mungkin tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Faktanya, bahkan para orang suci pun akan terluka karena energi ini. Untungnya, dia memiliki jiwa pedang naga besar untuk menembus segalanya. Namun segera, Lin Suan tertegun lagi. Apa ini tadi? Dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Berdengung. Dengan lambayan tangannya, badai tak berujung menyerbu dan melenyapkan kekacauan utama di bawah. Kemudian, mayat oktadik Tresor Senake terungkap. Naga merah juga melihatnya. Dia berteriak karena terkejut. Hebat, dia akhirnya menemukannya. Dia ingin menyingkirkan mayat oktadik Tresor Senake, tetapi di saat berikutnya, dia juga tercengang. Matanya terbuka lebar tak percaya. Di bawah, mayat oktadik Tresor Senake terkoyak-koyak. Di mayat itu, ada mata merah yang berputar perlahan. Di dalam, pola yang sangat menakutkan muncul. Itu sangat misterius. Dengan pemahaman Lin Suan dan naga merah saat ini, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Namun, meski mereka tidak dapat memahami polanya, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. tubuh oktadik Tresor Senake yang awalnya hancur dengan cepat dipasang kembali. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergetar dan cahaya dingin muncul dari matanya. Aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Apa yang sedang terjadi? Dia hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia sudah mati sebelumnya? Itu tidak benar. Lin Suan dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa pihak lain telah dihancurkan. Seseorang harus mengetahui bahwa jika tubuh fisiknya hancur, dia masih dapat terlahir kembali dengan setetes darah. Jika jiwa seseorang terluka, ia juga dapat menggunakan sisa jiwa untuk pulih. Namun, jika jiwa seseorang hancur total, ia akan mati tanpa bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam situasi seperti ini, bahkan seorang suci pun tidak akan bisa bangkit kembali. Tapi mengapa ular harta karun Oktadik ini hidup kembali? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan mata merah? Dia menatap delapan mata di punggung Oktadik Tresersnake. Salah satu matanya perlahan tertutup. Itu adalah mata dengan tanda misterius yang mengalir di sekitarnya sebelumnya. Itu sudah ditutup sepenuhnya. Kini, hanya ketujuh matanya yang bersinar. Warnanya masih merah seperti batu delima. Apa yang sedang terjadi? Naga merah tampak seperti baru saja melihat hantu. Sial, mungkinkah legenda itu benar adanya? Tidak mungkin. Apakah memang ada kemampuan ajaib seperti itu? Ruzilong, apa yang kamu tahu? Lin Suan bertanya dari samping. Dia merasa naga merah seharusnya mengetahui sesuatu tentang situasi ini. Naga merah menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Mata waktu. Mata waktu? Apa itu tadi? Lin Suan penasaran. Ini bukan pertama kalinya dia mendengarnya. Monster hijau dari sebelumnya sepertinya mengincar eye of time. Mungkinkah? Apakah itu delapan mata di punggung Oktadik Tresersnake? Ular harta karun Oktadik adalah binatang purba. Dikabarkan bahwa delapan mata di punggungnya memiliki kekuatan waktu yang misterius. Kekuatan waktu. Lin Suan sangat terkejut. Waktu adalah hal yang paling misterius. Orang-orang biasa tidak dapat memahaminya sama sekali. Bahkan Kaisar Agung pun mungkin tidak dapat memahami kekuatan ini. Namun, Oktadik Tresersnake sebenarnya memiliki mata yang aneh. Bisakah ia menangkap kekuatan ini? Waktu memang merupakan hal yang paling misterius. Sebagai binatang purba, delapan mata Oktadik Tresersnake dikenal sebagai eye of time. Mereka bisa membuat waktu mengalir kembali ke masa lalu. Namun, masing-masing dari delapan mata ini hanya dapat digunakan satu kali. Sama seperti sebelumnya, meskipun Oktadik Tresersnake sudah mati, ia menggunakan eye of time untuk membalikkan waktu di tubuhnya kembali ke masa ketika ia masih hidup. Dengan cara ini, itu setara dengan terlahir kembali satu kali. Sedangkan untuk mata di punggungnya, setelah kekuatan ini digunakan, ia akan sembuh secara permanen dan tidak bisa dibuka lagi. Ia masih bisa hidup setelah mati. Ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Lin Suan sangat terkejut. Ular harta karun Oktadik memiliki delapan mata di punggungnya. Ini setara dengan memiliki delapan nyawa lagi. Ini terlalu mesum, bukan. Ini hanyalah sebuah keberadaan abadi. Benar sekali, itu memang setara dengan memiliki delapan nyawa. Namun, kekuatan ini juga menarik perhatian para pembangkit tenaga listrik. Bertahun-tahun yang lalu, Oktadik Tresersnake diburu oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dan akhirnya dihancurkan. Di berbagai dunia, tidak ada lagi ular harta karun Oktadik. Dia tidak menyangka bisa melihatnya di sini. Tampaknya keberuntungannya sangat bagus hingga ekstrim bisa bertemu dengan Oktadik Tresersnake. Mungkinkah Anda pernah mengamati Eye of Time sebelumnya? Apakah Ziyuhau itu sama seperti sebelumnya? Lin Suan bertanya. Naga merah menggelengkan kepalanya. Tidak, saya mengincar Oktadik Tresersnake karena garis keturunannya. Saya pikir Ziyuhau juga sama. Eye of Time terlalu aneh. Itu hanya ada di legenda. Di zaman kuno, ular harta karun Oktadik telah menghilang, jadi tidak ada yang mengira bahwa hal yang diturunkan itu benar adanya. Sama seperti makhluk abadi, mereka hanyalah legenda. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang secara khusus mencari ular harta karun Oktadik untuk mata waktu, bukan? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa pihak lain benar-benar memiliki mata waktu dan dapat mengendalikan kekuatan waktu. Huh. Sepertinya kamu tahu cukup banyak. Tepat pada saat ini, Oktadik Tresersnake di bawah pulis sepenuhnya. Dia mengangkat kepalanya yang besar dan mendengus dingin. Mata dinginnya menatap naga merah dan Lin Suan. Karena kamu tahu aku punya Eye of Time, maka cepatlah pergi. Tidak mungkin bagimu untuk membunuhku. Memang benar, pihak lain masih memiliki tujuh mata waktu, yang setara dengan memiliki tujuh nyawa. Dia memang eksistensi yang hampir abadi. Nak, apakah kamu ingin bergerak? Naga merah bertanya. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang menusuk. Dia pasti akan mengambil tindakan. Mendapatkan Eye of Time setara dengan memperoleh tujuh nyawa lagi. Ini jelas merupakan godaan yang sangat besar. Belum lagi dia, para orang suci itu mungkin akan menjadi gila. Bahkan Kaisar Agung pasti akan mengabaikan segalanya dan datang untuk membunuh ular harta karun Oktadik. Berengsek. Ketika Oktadik Treser Senake mendengar ini, dia langsung marah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan gas beracun yang memenuhi langit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menembus kehampaan, menuju ke kejauhan. Sial, jangan berpikir untuk lari. Naga merah menyambar petir yang memenuhi langit, menghancurkan gas beracun. Pada saat yang sama, dia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat dia terbang. Lin Suan juga melonjak ke langit dan berubah menjadi sinar cahaya pedang. 3254 Dia mengirimkan suaranya. Cruzy Long, jangan bunuh dia. Anda harus menangkapnya hidup-hidup. Kalau tidak, jika dia menggunakan Eye of Time, percuma saja kita menangkapnya. Aku tahu. Tapi bocah, apa yang ingin kamu lakukan? Bahkan jika kita menjebaknya, jika dia menjadi gila dan menghancurkan Eye of Time, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Saya tentu tahu itu. Kita tidak hanya harus menangkapnya hidup-hidup. Kita juga tidak bisa membiarkan dia melawan sama sekali. Karena sekali dia menolak, dia akan bisa mengaktifkan Eye of Time. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan dia mati. Karena jika itu terjadi, Eye of Time akan aktif. Apakah maksudmu jika kita tidak membunuhnya, kita akan membiarkan jiwanya hidup tanpa kesadaran? Seru naga merah. Mungkinkah Anda ingin menggunakan teknik mata? Itu benar. Lin Suan mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam. Little White, aku akan bergantung padamu nanti. Iya, tidak masalah. Lihat saja aku. Little White mengangguk, terlihat sangat percaya diri. Lin Suan dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka. Naga merah secara langsung mengendalikan hukum awan dan angin, memobilisasi ruang dalam jarak jutaan mil. Itu membentuk sangkar di sekeliling mereka, menghalangi jalan mereka. Octodic Tracer Snake menjadi gila, menyerang dengan ceroboh. Namun, masih terhalang sesaat. Selama waktu ini, Lin Suan dan naga merah menyusul. Putih kecil, pergi. Sebelum Octodic Tracer Snake bereaksi, putih kecil berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menghilang. Ketika muncul lagi, itu sudah berada di depan Octodic Tracer Snake. Cakarnya yang berbulu menamparkan kepala besar Octodic Tracer Snake. Bes. Ular harta karun Octodic pingsan. Itu hanya berlangsung selama tiga detik. Namun, kali ini sudah cukup untuk Lin Suan. Dia bisa mengaktifkan teknik matanya ribuan kali. Telapak tangannya membentuk segel saat mata ilahi rahasia surgawi diaktifkan. Sepasang mata emas muncul di atas kepalanya. Mereka sangat dingin, seperti dewa. Pusing monyet kecil seputih salju menyebabkan Octodic Tracer Snake tidak mampu menahannya. Mata ilahi rahasia surgawi itu misterius dan aneh. Di bawah kekuatan penuh Lin Suan, Octodic Tracer Snake tidak dapat memblokir teknik mata itu. Oleh karena itu, Octodic Tracer Snake langsung memasuki ilusi. Lin Suan tidak secara langsung menanam jejak Buddha karena dia takut ular harta karun Octodic akan melawan dan menyebabkan terjadinya situasi yang tidak terkendali. Dia membiarkan ular harta karun Octodic berada dalam ilusi dan kemudian perlahan membimbingnya. Sehingga dia secara otomatis memperlakukan Lin Suan sebagai tuannya. Proses ini sangat lambat, tapi Lin Suan tidak peduli. Bagaimanapun, pihak lain berada dalam ilusi, dan waktu di dalam tidak sama dengan di luar. Lin Suan bisa menyesuaikan lingkungan sesuka hati. Selanjutnya, dia membiarkan naga merah membuat beberapa formasi untuk menyelimuti lawan sepenuhnya. Kemudian, mereka dikirim ke Black Earth. Sekarang waktunya sangat ketat, Lin Suan tidak punya cara untuk mengaturnya. Setelah semuanya beres, dia bisa membuat susunan ilusi dan menempatkan Octodic Tracer Snake di dalamnya. Atau, secara berkala, dia akan menggunakan teknik matanya pada Octodic Tracer Snake. Singkatnya, selama Octodic Tracer Snake terus tidur seperti ini. Lin Suan melepaskan Octodic Tracer Snake untuk sementara waktu dan menarik napas dalam-dalam. Nak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Naga merah bertanya. Untuk menemukan monster hijau misterius. Apakah kamu akan menemukan pria itu? Tidak mungkin, itu terlalu berisiko. Bukankah kita akan menemukan batu kayu dao? Benar, itu ada di tangan orang itu. Sebelumnya, ketika Lin Suan menggunakan teknik matanya pada Octodic Tracer Snake, dia telah menemukan beberapa informasi dari jiwa pihak lain. Di antaranya, itu terkait dengan monster hijau misterius. Lagi pula, monster itu terlalu menakutkan. Bahkan ular harta karun Octodic pun takut akan hal itu. Oleh karena itu, informasi tentang monster hijau di jiwa pihak lain sangat jelas. Lin Suan langsung menangkapnya. Dia mengetahui dari informasi bahwa monster hijau itu memiliki batu kayu dao di tangannya. Selain itu, asal-muasal pihak lain itu misterius. Itulah mengapa ia memiliki kekuatan hidup yang kuat dan hampir abadi. Karena dia tahu bahwa batu kayu dao ada di tangan pihak lain, Lin Suan tidak punya alasan untuk tidak pergi. Selain itu, meskipun pihak lain sangat kuat, jiwa pedang naga besar miliknya dapat menahan pihak lain. Oleh karena itu, Lin Suan sama sekali tidak takut pada pihak lain. Batu kayu dao sebenarnya ada di tangan pihak lain. Ketika naga merah mendengar ini, dia juga sangat terkejut. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat terbang lebih jauh ke dalam hutan. Tiga hari kemudian, mereka bertiga berhenti. Lin Suan mengerutkan kening. Mata dewa rahasia surgawinya melihat sekeliling. Itu tepat di depannya, kata Lin Suan. Naga merah menahan nafasnya, dan Waiti juga terdiam beberapa saat. Siapa itu? Lin Suan dan yang lainnya sudah tiba di depan mereka. Mereka mengeluarkan suara rendah dan serak. Seketika, sinar cahaya mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka. Pepohonan di sekitarnya tampak hidup dan menyerang Lin Suan dan yang lainnya. Dengan ledakan, tubuh naga merah itu bergoyang. Petir tak berujung menembus semua pohon iblis, membentuk ruang hampa. Tanahnya hangus hitam. Lin Suan berjalan maju. Tidak ada hutan yang menghalangi jalan di depan. Ada bola lampu hijau yang melayang di udara, terus berubah menjadi berbagai bentuk. Sialan, itu kamu. Kamu belum mati. Di depan mereka, bola lampu hijau mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Itu terlalu mengejutkan. Mustahil. Penghancuran klonnya sudah cukup untuk menghancurkan setengah suci di bawah alam Sein. Bagaimana pihak lain bisa bertahan? Sepertinya kamu tidak mengetahui segalanya. Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda ketahui sama sekali. Lin Suan mendengus dingin. Pihak lain bahkan tidak tahu kenapa dia masih hidup. Itu pasti sesuatu. Dia mengabaikan pihak lain dan melihat sekeliling. Karena percakapan antara Octodic Tracer Snacket dan pihak lain, dia tahu bahwa tubuh utama pihak lain sepertinya tidak bisa keluar dan hanya bisa berada di kedalaman. Dia harus mencari tahu alasannya sekarang. Segera, dia menyipitkan matanya karena dia sepertinya telah melihatnya. Naga merah juga mengatakan bahwa ada formasi tak tertandingi di sekitar mereka yang menekan segalanya. Itu mungkin secara khusus ditujukan pada pihak lain. Kita bisa masuk, tapi saya khawatir pihak lain tidak bisa keluar sama sekali. Lin Suan mengangguk, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan pada bola cahaya hijau yang masih berteriak kaget. Serahkan batu kayu dao tempatmu berada, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Apa? Anda di sini untuk batu kayu dao? Bola cahaya hijau itu tertegun sejenak, lalu menjerit. Bocah sialan, kamu benar-benar berani membuat desain untukku. Sungguh tercelah. Lampu hijau terus berubah dan kemudian berubah menjadi pria berjubah hijau. Wajah pria berjubah hijau itu pucat dan matanya dingin. Itu seperti mata ular berbisa saat dia menatap Lin Suan. Setelah dia muncul, dia mengeluarkan aura yang kuat. Pergi ke neraka. Telapak tangan memancarkan aura menakutkan dan langsung tiba di depan Lin Suan, ingin menekannya. Lin Suan mencibir. Pedang Ki melonjak dari tubuhnya dan mengalir ke dalam kekuatan jiwa pedang naga besar. Dia menebas dan segera membelah telapak tangan pihak lain. Percuma saja. Aku bisa menahanmu. Seranganmu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagiku. Bahkan tidak sulit bagiku untuk membunuhmu. Suara Lin Suan menyebabkan ekspresi pria berjubah hijau menjadi sangat dingin. Nak? Menurutmu aku begitu mudah dibunuh. Anda sama sekali tidak memahami metode saya, semut bodoh. Selanjutnya, saya akan memberi tahu Anda konsekuensi memprovokasi saya. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan bel hijau dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya. 3.255 Berdengung. Lonceng hijau mulai berbunyi, dan suara menakutkan menyebar ke segala arah. Tubuh naga merah bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Bahkan tubuh Lin Suan pun sama. Retakan telah muncul. Tapi segera, Lin Suan meraung, dan cahaya tak berujung muncul dari tubuhnya, memperbaikinya. Naga merah berteriak, sial, menakutkan sekali. Bagaimana kalian berdua bisa menjadi tandinganku? Tria berjubah hijau itu tertawa. Dia akan menyerang bel di tangannya. Tiba-tiba, suara pecah yang mengerikan datang dari kehampaan tempat Lin Suan dan naga merah berada. Sial, senjata macam apa ini? Kenapa rasanya seperti senjata suci? Naga merah ketakutan, dan ia menyerang langit yang penuh dengan hukum nomologis untuk menghadapinya. Wajah Lin Suan suram, dan cahaya dingin yang menggigit muncul dari matanya, menyelimuti seluruh ruangan. Di bawah teknik matanya, dia bisa dengan jelas melihat jejak setiap serangan. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia tidak menghindar. Di dalam tubuhnya, jiwa pedang naga besar meraung, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya keluar, disertai dengan kekuatan hukum nomologis, menebas ke depan. Tiga belas pedang teratai hijau. Tiga belas pedang ki melintasi langit, dan pecahan hukum nomologis yang menakutkan menyebar. Bunga besar pedang ki menyelimuti seluruh ruangan, memotong kekosongan. Terjadi tabrakan hebat di angkasa, dan serangan lonceng hijau semuanya bertabrakan dengan pedang ki lotus. Pedang ki lotus juga meletus dengan pedang ki yang mempesona, dan keduanya bertabrakan di udara, meletus dengan cahaya yang tak tertandingi. Berdengung. Pada saat yang sama, naga merah datang ke sisi pria berjubah hijau, dan dengan lambayan cakar naganya, petir yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan sebuah cakar menembus tubuh pria berjubah hijau itu. Ledakan. Lebih dari separuh tubuh pria berjubah hijau itu hancur. Namun dalam sekejap, ia pulih ke keadaan semula. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya, memaksa naga merah untuk mundur. Tidak ada gunanya, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku abadi, dan kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Mata pria berjubah hijau itu penuh dengan penghinaan. Sial, kemampuan pemulihan yang kuat. Wajah naga merah menjadi gelap. Saat ini, Lin Suan berkata, Ruzilong, biarkan aku menyerang. Kamu menahannya. Bagus. Benhuang tahu. Naga merah mengangguk. Dia tahu bahwa roh pedang naga besar Lin Suan dapat menahan lawannya. Naga merah terus bergulung, dan awan di langit mengembun, membawa hukum yang menakutkan. Mereka melonjak ke depan, dan bahkan membentuk formasi di sekitar mereka. Itu adalah arai angin guntur. Formasi ini terutama digunakan untuk menahan musuh. Pria berjubah hijau itu merasakan sekelilingnya dipenuhi kabut. Sebuah formasi telah menyelimuti dirinya, memotong semua rute pelariannya. Nyatanya, petir yang menakutkan itu sepertinya ingin mencabik-cabiknya. Formasi? Aku paling benci formasi. Wajah pria berjubah hijau itu dingin, dan cahaya hijau menakutkan muncul dari tubuhnya. Itu berubah menjadi telapak tangan hijau besar dan meraih ke depan. Telapak tangan ini sangat menakutkan. Dengan kekuatan yang menghancurkan, ia meledak ke Wind and Thunder Arai. Berdengung. Arai itu bergetar hebat, dan retakan muncul di sana. Sial! Kekuatan orang ini sangat menakutkan, dan penelitiannya tentang formasi susunan sangat mendalam. Naga merah mengerutkan kening. Ia bisa melihat bahwa telapak tangan lawan tidak terlempar begitu saja, melainkan langsung mengenai titik lemah formasinya. Tampaknya lawan telah menemukan kekurangannya dalam sekejap. Ini adalah ahli formasi. Naga merah terkejut, tapi dia segera mengerti. Manusia gelembung hijau ini pasti telah mempelajari formasi selama ribuan tahun untuk bisa melarikan diri. Pencapaiannya dalam formasi harus sangat kuat. Dia menebak dengan benar. Tria berjubah hijau ini terjebak di sini oleh formasi tiada taraf dan ingin melarikan diri seumur hidupnya. Oleh karena itu, dia telah mempelajari dan menghancurkan formasi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pencapaiannya dalam formasi sangat menakutkan. Pada saat ini, dia hampir menghancurkan arai angin dan guntur naga merah. Namun, arai angin dan guntur bukanlah serangan utama. Tujuannya adalah untuk menahan dan bahkan membingungkan lawannya. Berdengung. Di sudut barisan, sesosok tubuh bergegas mendekat, dan cahaya pedang yang menakutkan menembus ke depan. Orang ini adalah Lin Suan. Pada saat ini, pedangki di tangan Lin Suan berputar, menelan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan pria berjubah hijau. Enyah! Pria berjubah hijau itu berteriak dengan dingin. Dia tidak langsung melawan, tapi mengaktifkan bel hijau di sampingnya dan meledakkannya ke depan. Sepertinya dia ingin meledakkan Lin Suan. Ledakan! Keduanya bertabrakan, dan cahaya yang menusuk meledak. Lonceng hijau menghalangi pedangnya. Nak, tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Melihat ini, mulut pria berjubah hijau itu menyeringai. Lalu bagaimana jika lawannya kuat? Dia menggunakan harta karun. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk menghentikan lawannya. Apakah begitu? Apakah Anda pikir Anda sudah diselamatkan? Sudut mulut Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin. Meski lawannya telah memblokir serangan pedangnya, jarak di antara mereka terlalu dekat. Bisakah lawannya memblokir semua pedangnya Ki? Ledakan! Energi di tubuhnya meledak, membentuk kekuatan mengerikan yang menyelimuti area di depannya. Loncengnya juga bergetar tanpa henti, menembakkan sinar cahaya yang memenuhi langit sebagai upaya untuk memblokir serangan tersebut. Meskipun belnya kuat, pedang Ki Lin Suan bahkan lebih menakutkan. Kekuatan serangannya tidak tertandingi. Oleh karena itu, meskipun sebagian kecil dari pedang Ki diblokir, masih banyak pedang Ki yang menembus serangan bel dan tiba di depan pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu terkejut, dan ekspresinya berubah menjadi ngeri. Angin dingin. Lengan bajunya menggulung sinar hijau yang tak terhitung jumlahnya, membentuk layar cahaya di depannya. Namun, layar cahayanya segera menembus. Tidak baik. Pupil mata pria berjubah hijau itu mengerut, dan tubuhnya berayun, berubah menjadi ilusi. Pedang Ki Lin Suan terlalu berlebihan. Meskipun dia menghindari beberapa, dia tidak bisa menghindari semuanya. Pada saat kritis ini, pria berjubah hijau hanya bisa membela diri lagi. Ledakan! Dia terkena pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya dan dikirim terbang. Itu hebat! Naga merah tersenyum. Pria berjubah hijau itu terlempar, tapi tak lama kemudian, dia mendarat di tanah dan terpental kembali. Formasi susunan di sekitarnya mengisolasinya, membuatnya mustahil untuk keluar. Pria berjubah hijau yang bangkit kembali darahnya mendidih, dan ekspresinya jelek. Dia sebenarnya dikirim terbang oleh pihak lain. Berengsek! Beraninya kamu melukai dewa ini. Yang abadi ini akan membunuhmu. Pria berjubah hijau itu berjalan mendekat, mengertakan gigi, dan aura pembunuhnya sangat mencengangkan. Pada saat ini, kekosongan di sekitarnya dengan cepat hancur. Jelas sekali pihak lain sangat marah. Huh! Lin Suan menyerang lagi. Di langit, 36 ribu sinar pedang Ki dengan cepat meluncur ke langit, membentuk teratai pedang Ki besar yang berputar di atas kepala Lin Suan. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, menembus kehampaan, membawa semacam kekuatan nomologis. Pedang cahaya nomologis yang tak terhitung jumlahnya menembus ke depan, membentuk domen pedang yang sekali lagi menyelimuti pihak lain. Pedang ringan ini terlalu menakutkan. Mereka berisi kekuatan jiwa pedang naga besar dan kekuatan fragment nomologis. Mereka mengandung hukum nomologis logam dan sangat tajam. Mereka mengandung hukum nomologis api dan sangat kejam. Hukum nomologis bumi sangat berat dan sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Hukum nomologis air sangatlah aneh dan menyebar luas. Pedang ringan ini sekali lagi menyerang pria berjubah hijau itu. 3256 Pria berjubah hijau itu baru saja kembali dan sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang lagi. Ini membuat paru-parunya hampir meledak. Anda sedang mendekati kematian. Dengan raungan marah, dia melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Engah, engah. Namun, tubuh pria berjubah hijau itu tertusuk lagi. Retakan di tubuhnya membuatnya tidak mungkin sembuh dalam waktu singkat. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Pria berjubah hijau itu berteriak dengan gila. Dia belum pernah menemui hal seperti itu. Meski tubuh utamanya tidak bisa keluar, klonnya bisa mendominasi seluruh hutan elf. Tidak ada seorang pun yang pernah menandinginya. Bahkan Octodictracer Snacket tidak berani melawannya. Namun kini, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Pedang kimacam apa itu? Sialan, aku tidak percaya. Pria berjubah hijau itu meraung dengan ganas. Dia mengaktifkan bel hijau, dan aura menakutkan mengalir keluar seperti sungai yang panjang. Seluruh kekosongan itu terkoyak-koyak seperti selembar kertas. Berdengung. Lin Suan melambaikan pedangnya Ki dan menolaknya. Pedang Kinya sangat menakutkan, dan setiap gerakannya membawa aura naga. Ini adalah pertarungan yang mengejutkan. Dalam sekejap, keduanya bertukar ratusan gerakan, dan pria berjubah hijau itu terluka setiap saat. Namun, kemampuan pemulihan pria berjubah hijau itu terlalu kuat. Setelah terluka berkali-kali, dia tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi semakin kuat. Ledakan. Ledakan. Tidak bagus nak, hati-hati. Dia sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, naga merah menjerit, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Lin Suan mengerutkan kening dan melihat ke segala arah. Pria berjubah hijau itu tertawa keras. Haha, kamu terlambat mengetahuinya. Sekarang, formasi susunannya telah rusak. Segera, aku akan melarikan diri. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Ternyata pertempuran antara Lin Suan dan pria berjubah hijau berdampak luas, dan kekuatannya terlalu kuat. Formasi susunan di sini khusus digunakan untuk menyegel pria berjubah hijau, sehingga serangan pria berjubah hijau itu tidak berdaya. Namun, Lin Suan berbeda. Lin Suan adalah orang luar. Pedangkinya melesat ke segala arah, akhirnya menyebabkan retakan muncul pada formasi susunan. Itu akan hancur. Pada saat ini, pria berjubah hijau menyerap semua pedangki dan menyapunya ke segala arah. Tiba-tiba, retakan muncul di formasi, dan retakan besar muncul. Formasi di sekitarnya hancur satu demi satu. Seolah-olah belenggu yang mengikat seluruh ruang telah dipatahkan. Pria berjubah hijau itu melolong panjang. Auranya membubung ke langit, mencakup radius jutaan mil. Dia berdiri di kehampaan seperti dewa iblis dan meraung ke langit. Gratis, saya akhirnya bebas. Nak, aku harus berterima kasih untuk ini. Dia terlalu senang. Wajah naga merah menjadi gelap. Apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir, kata Lin Suan dingin. Dia tidak menyangka formasi ini akan melakukan apapun. Biarpun pihak lain lolos, terus kenapa? Membunuhnya semudah membalik tangannya. Lin Suan melonjak ke langit, aura di tubuhnya meledak, berubah menjadi raungan naga yang menakutkan, menyelimuti seluruh tubuhnya. Bocah terkutup, kamu berani menyerangku. Pria berjubah hijau itu menundukkan kepalanya dan menunduk sambil tersenyum garang. Sebelumnya, karena formasi, saya tidak bisa menggunakan kekuatan penuh saya sama sekali. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, lonceng hijau di bawahnya melebar seperti gunung hijau. Itu berguncang dengan lembut, dan kekosongan jutaan orang benar-benar hancur oleh gelombang suara. Pergi ke neraka. Pedang berbentuk naga muncul di tangan Lin Suan, meletus dengan cahaya yang tajam. Raungan naga bergema di sembilan langit dan sepuluh negeri. Pedang itu menebas dan mendarat di bel besar. Dengan keras, bel itu terlempar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Sialan, bagaimana ini mungkin? Suara pria berjubah hijau itu terhenti, seolah ada yang mencengkeram lehernya. Matanya membelalak seolah dia baru saja melihat hantu. Retak, harta dharmanya benar-benar retak. Ini terlalu sulit dipercaya. Seseorang harus tahu bahwa harta dharma miliknya sangat dekat dengan artefak suci. Namun, pada saat ini, pedang itu retak oleh pedang pihak lain. Pedang Ki macam apa itu? Sesaat kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat pedang cahaya itu berkedip-kedip dengan aura berbentuk naga. Seluruh tubuhnya gemetar. Sial, benda apa itu? Mengapa saya merasa sangat takut dan khawatir? Pria berjubah hijau itu tercengang. Oh tidak. Dia berbalik dan ingin pergi. Namun, bagaimana Lin Suan memberinya kesempatan? Dia menebas dengan pedangnya dan bergegas ke lautan awan. Pedang Ki yang menakutkan menenggelamkan seluruh dunia. Dengan pof, pedang itu menembus tubuh pria berjubah hijau itu. Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu tanpa formasi? Suara Lin Suan dingin, dan pedang Ki di tubuhnya mengerikan. Dia seperti dewa kematian, melepaskan niat pedang dingin yang menggigit. Tidak mungkin, Sial, bagaimana kamu bisa membuat tubuhku tidak bisa sembuh. Tubuh pria berjubah hijau itu mulai bergetar. Kali ini, dia hampir tidak bisa mempertahankan bentuk tubuhnya. Retakan besar di tubuhnya yang rusak tidak bisa dihilangkan sama sekali. Sial, aku tidak percaya. Sekering. Pria berjubah hijau itu meraung dan dengan cepat menyatu. Pada saat berikutnya, dia untuk sementara waktu menekan retakan di tubuhnya dan menyerang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hijau dan bergegas menuju Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, tidak tahu apa yang baik untuknya. Ledakan. Pedang Ki berbentuk naga menebas, dan tubuhnya berkembang dengan cahaya seperti dewa pedang. Pedang ini langsung membelah pria berjubah hijau itu menjadi beberapa bagian lagi, dan lonceng hijau di tubuhnya juga terguncang. Kali ini, retakannya bahkan lebih besar. Kemudian, dengan ledakan, benda itu hancur berkeping-keping. Pria berjubah hijau itu juga memuntahkan darah dan terlempar. Tubuhnya berserakan di seluruh tanah. Tidak mungkin, sial, ini tidak mungkin. Tubuhnya yang patah menjerit keras di tanah. Kepalanya sangat ganas seolah dia sudah gila. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pihak lain begitu kuat. Lebih penting lagi, tubuhnya tidak dapat disembuhkan. Seseorang harus tahu bahwa dia telah melihat serangan yang lebih kuat dari pihak lain. Serangan itu bisa langsung mengubahnya menjadi kabut berdarah, tapi dia bisa pulih dengan cepat. Sekarang dia terluka parah dan tidak dapat pulih, itulah yang paling membuatnya takut. Tubuh abadi yang dia banggakan tidak dapat digunakan. Tubuh abadi apa? Tidak ada apa-apa di hadapanku. Lin Xuan mendengus dingin dan menyerang di depannya. Dia melambaikan ribuan pedangki dan menusuk tubuh itu lagi. Pada akhirnya, pihak lain berubah menjadi kabut berdarah. Dan di dalam kabut berdarah, sebuah batu hijau muncul di kehampaan. Aura menakutkan mengalir di atasnya, membawa vitalitas yang kuat. Batu dao. Dan itu adalah batu dao kayu. Mata Su Chen memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia mengulurkan tangan emasnya dan langsung meraih batu kayu dao di tangannya. Kemudian, dia meraihnya dengan paksa dan menariknya ke depannya. Saya mendapatkannya. Bibir Lin Xuan membentuk senyuman. Perjalanan ini bisa dianggap selesai. Di kejauhan, naga merah juga menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Ah, sialan, beraninya kau mencuri batu dao ku. Mengembalikannya. Di depannya, dalam kabut berdarah yang memenuhi langit, suara gemuruh datang. 3.257 Ditemani oleh raungan yang keras, kabut darah dengan cepat mengembun menjadi bola lampu hijau. Kemudian berubah menjadi sosok ria berjubah hijau. Kali ini, tidak ada lagi retakan pada tubuh pihak lain. Tampaknya pihak lain telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara paksa. Namun, aura pihak lain lebih lemah dari sebelumnya. Nak, menurutmu apakah kemampuan pemulihanku kuat karena aku memiliki batu dao? Kamu terlalu naif. Bahkan tanpa batu dao, aku masih sangat kuat. Terlebih lagi, tanpa batu dao, kekuatan seranganku lebih kuat dari sebelumnya. Aku masih abadi. Ria berjubah hijau itu meraung dengan ganas. Aura di tubuhnya tiba-tiba meroket. Lin Xuan dengan dingin mendengus. Dengan lambayan tangannya, bayangan pedang berbentuk naga melesat keluar. Ia berubah menjadi naga raksasa dan berputar-putar di langit. Menekan. Dengan teriakan dingin, naga raksasa itu menyerang pria berjubah hijau itu. Tubuh pria berjubah hijau itu bergetar. Dia merasa sedang ditekan dan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Tubuh yang baru saja mengembun ditusuk oleh ribuan pedang ki dan dipaku ke tanah. Roh pedang naga hebat. Sial, mungkinkah itu pedang naga hebat? Dia berteriak dengan gila. Ketika dia melihat bayangan pedang berbentuk naga, dia teringat sebuah legenda. Ada pedang di dunia yang memiliki kekuatan serangan kuat yang bisa menghancurkan segalanya. Pedang itu disebut pedang naga besar. Namun, pedang naga besar telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Tapi sekarang, hal itu muncul kembali. Memikirkan hal ini, pria berjubah hijau itu langsung mengerti. Tidak heran kalau pihak lain begitu kuat. Pantas saja pihak lain bisa melukainya. Itu karena pedang naga hebat. Sialan, kamu sebenarnya adalah keturunan naga besar. Dia ketakutan. Biarkan aku pergi. Jika kita berdua bekerja sama, kita pasti bisa menyapu seluruh bidang bintang. Seranganmu kuat, dan kesembuhanku tak tertandingi. Jika kami berdua bekerja sama, kami pasti yang terkuat. Kata pria berjubah hijau. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Naga merah berjalan mendekat dan mencibir. Anda ingin bekerja dengan kami. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Dia menghancurkan kepala pihak lain dengan cakar naganya. Dengan keras, kepala pihak lain hancur berkeping-keping. Namun, perlahan-lahan mulai bergabung kembali. Itu ditutupi dengan retakan. Sialan, kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah keberadaan yang abadi. Eh, ternyata bisa menyembuhkan. Naga merah sangat terkejut. Persetan kamu. Dia mulai mengayunkan cakar naganya, menyerang 40 ribu kali dalam sekejap, langsung mengenai lawannya. Tubuhnya hancur dan dia berubah menjadi kabut berdarah. Dia telah menerima 40 ribu serangan kuat. Namun lambat laun, lukanya sembuh, dan retakan di tubuhnya semakin banyak. Ada retakan kecil di sana. Sangat menakutkan. Ular terkutuk, jangan biarkan aku menemukan kesempatan. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Suara tajam terdengar. Lin Suan dengan dingin mendengus. Hentikan omong kosong itu, aku akan mengirimmu berangkat sekarang. Cahaya menusuk muncul dari matanya. Roh pedang naga agung melepaskan jutaan sinar cahaya yang menyelimuti seluruh pria berjubah hijau itu. Tidak. Pria berjubah hijau itu berteriak. Dia mungkin tidak takut dengan serangan orang lain, tapi dia tidak mampu memblokir serangan pedang naga besar. Pihak lain benar-benar bisa melenyapkannya. Jangan bunuh aku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, sebuah rahasia besar. Tolong biarkan aku pergi. Pria berjubah hijau itu berteriak. Auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Lin Suan melambaikan tangannya dan berhenti. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin, rahasia. Rahasia apa? Jika aku memberitahumu, maukah kamu melepaskanku? Huff, kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku sekarang. Katakan padaku dulu. Lin Suan dengan dingin mendengus. Pria berjubah hijau itu mengertakkan gigi. Planet elf ini tidak biasa, ada harta karun yang mengejutkan di dalamnya. Ada pengobatan ilahi abadi di planet ini, sesuatu yang bahkan didambakan oleh Kaisar Agung. Dengan itu, Anda dapat menjalani kehidupan kedua dan hidup selama puluhan ribu tahun. Ampuni aku dan aku akan membawamu untuk menemukan obat ilahi abadi. Bagaimana? Pengobatan ilahi abadi. Seru naga merah sambil matanya bersinar. Lin Suan mendengus dingin. Obat ilahi abadi memang ajaib, tapi benda itu bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh sekarang. Itu adalah sesuatu yang eksklusif untuk Kaisar Agung. Begitu seseorang mendapatkannya dan beritanya menyebar, pasti akan menyebabkan berbagai dunia mengejar mereka dengan gila-gilaan. Selain itu, Lin Suan bukan lagi seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa. Dia tahu bahwa pengobatan ilahi abadi itu sendiri sangat kuat. Tanpa kekuatan yang luar biasa, mustahil mendapatkannya. Belum lagi mereka berdua, bahkan jika dua orang suci bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat menangkap pengobatan ilahi abadi. Obat ilahi abadi memang sangat menggiurkan, namun sayangnya tidak ada gunanya bagi saya. Jika Anda dapat memberitahu saya keberadaan batu daul lainnya, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa Anda. Tujuan utama Lin Suan sekarang adalah mendapatkan batu daul. Sial, kamu tidak menginginkan pengobatan ilahi abadi. Anda ingin batu daul. Bagaimana saya tahu apa itu batu daul? Memang benar, dia telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang dunia luar? Belum lagi batu daul. Dia mendapatkan batu kayu daul ini secara kebetulan. Karena Anda tidak tahu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Sekarang, aku akan mengirimmu berangkat. Lin Suan terus mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Tidak, sial, dengarkan aku. Pria berjubah hijau itu ingin mengatakan sesuatu, tapi di saat berikutnya, suaranya ditelan oleh cahaya pedang tanpa ampun. Ketika semuanya lenyap, ruang tanpa dasar muncul di tanah. Jiwa pria berjubah hijau telah lama hancur, dan tidak ada setetes darah pun yang tertinggal. Lin Suan menghela nafas dan mengingat kembali jiwa pedang naga besar ke dalam tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia mengungkapkan senyuman. Besar. Batu kayu daul ada di tangannya. Sekarang, dia sudah memiliki dua kristal di tangannya. Selain itu, dia mendapat kejutan tak terduga dalam perjalanan ke planet elf ini, yaitu Eye of Time. Ini jelas merupakan barang penyelamat hidup yang bagus. Ayo pergi, ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan memanggil naga merah dan monyet putih salju. Tapi pada saat ini, kekosongan itu hancur dan tombak hitam yang tak tertandingi langsung melesat, menyerbu ke arah Lin Suan. Tidak baik, murid Lin Suan mengerut saat dia merasakan bahaya yang tak tertandingi. Dalam situasi ini, dia tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa melawan secara langsung. Tubuh sembilan yang ilahi berkembang dengan cahaya dan menahan tombak hitam. Dalam sekejap, tombak hitam itu bertabrakan dengan tubuhnya dan dengan keras, ki iblis yang tak ada habisnya meletus. Awan hitam melonjak dan pola setan hitam pekat muncul di sana, berkedip-kedip dengan cahaya setan. Sial, sebenarnya ada orang lain. Ekspresi naga merah juga berubah, tapi dia tidak terlalu khawatir. Tubuh sembilan yang ilahi Lin Suan sangat kuat. Serangan kecil ini seharusnya tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain. Tapi saat dia memikirkannya, dia tercengang. Matanya bahkan melebar. Dia tidak bisa mempercayainya. Karena tombak hitam telah menembus tubuh Lin Suan dan membuat Lin Suan terbang. Sial, ini tidak mungkin. Naga merah berteriak, bagaimana ini mungkin? Tubuh sembilan yang ilahi ditembus. Ini tidak seharusnya terjadi. Tubuh sembilan yang ilahi begitu kuat dan memiliki fisik yang tak tertandingi. Bahkan artefakuasi suci tidak dapat menembusnya sama sekali. Namun, pemandangan ini membuatnya sangat terkejut. Mungkinkah ini artefak suci? Penerus tubuh sembilan yang ilahi hanya biasa-biasa saja. Dia seperti seekor semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Saat ini, suara dingin terdengar. 3.258. Kekosongan dalam jarak 1 juta mil telah sepenuhnya berubah menjadi kegelapan. Awan setan melonjak seperti awan hitam yang menekan kota, membuat orang sulit bernapas. Seorang pria berkulit hitam pekat turun dari langit. Dia melayang di udara dan menunduk dengan tatapan dingin. Memang ada seseorang seru naga merah. Aura pihak lain terlalu kuat, dan aura iblisnya sangat mengerikan. Siapa sebenarnya orang ini? Dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Eh iya, Lin Suan dalam bahaya. Little White juga sedikit cemas. Sialan, siapa kamu? Mengapa kamu menyergap kami? Naga merah meraung, suaranya yang nyaring bergema di sembilan surga. Sebenarnya ada naga lain, sosok seperti iblis itu memandang ke arah naga merah, matanya bersinar. Anda harus menjadi temannya, bukan? Sepertinya kamu harus pergi ke neraka bersamanya. Sial, apa menurutmu kamu bisa sombong hanya karena punya artefak suci? Wajah naga merah terasa dingin. Tunggu sebentar, ekspresinya tiba-tiba membeku. Awan iblis yang mengerikan, kata-kata yang mendominasi, dan mereka secara khusus menargetkan Lin Suan. Dia telah menyebut Lin Suan sebagai penerus sembilan matahari ketika dia pertama kali muncul. Mungkinkah ini? Naga merah menghirup udara dingin. Mungkinkah kamu adalah iblis besar? Anda benar-benar mengenali saya, sepertinya Anda memiliki pengetahuan. Setan besar mencibir. Sial, itu benar-benar iblis hebat. Wajah naga merah menjadi sangat dingin. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan iblis hebat di sini. Mungkinkah pihak lain itu ada di planet ini? Atau apakah pihak lain ada di sini untuk membunuh Lin Suan? Kita harus tahu bahwa Lin Suan bukan hanya penerus naga besar, tetapi dia juga penerus sembilan matahari. Dan iblis besar adalah musuh bebuyutan silsilah sembilan matahari. Sebelumnya, ketika Lin Suan memperoleh warisan sembilan matahari di Black Demon Cliff, dia sudah mengetahui hal ini. Biksu pedang sembilan matahari dan iblis besar generasi sebelumnya telah binasa bersama di tebing iblis hitam. Sebelumnya, silsilah sembilan yang dan silsilah setan besar telah saling bertarung. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan. Siapa sangka setan besar akan menemukan Lin Suan lagi? Tampaknya segalanya akan menjadi masalah. Setiap iblis besar adalah iblis besar yang sangat menakutkan dan menggemparkan dunia. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Lin Suan. Jadi kamu adalah iblis hebat. Suara batuk terdengar dari jauh, diikuti dengan suara dingin. Hem. Setan besar menoleh dan lupa bahwa dia masih hidup. Dia memperhatikan bahwa Lin Suan telah berdiri. Lin Suan tertusuk oleh tombak hitam dari sisi kiri tubuhnya dan keluar dari kanan. Pada saat ini, Lin Suan berdiri, darah mengalir dari tubuhnya. Huh. Dia mengulurkan tangan emasnya yang besar dan meraih tombak hitam itu. Dengan tarikan yang kuat, dia mencabut tombaknya. Kemudian, dia menancapkan tombaknya ke tanah. Cahaya berkembang dari tubuhnya saat hukum kayu dan seni panjang umur beredar dengan cepat. Tubuh sembilan yang ilahi langsung pulih. Bagaimana bisa pulih begitu cepat? Setan besar sedikit terkejut. Kamu benar-benar bisa menghapus aura iblis di dalamnya dengan mudah. Dia terlalu kaget. Berdengung. Dengan lambayan tangannya, dia memanggil tombak hitam dari tanah dan memegangnya di tangannya. Kemudian, tombak hitam itu menusuk tangannya dan menghilang. Menggunakan Great Spear of Destruction untuk melawanmu adalah pemborosan bakat. Ayo, penerus silsilah sembilan yang, biarkan aku melihat seberapa kuatmu. Tubuh Great Demon terjatuh. Lin Suan tidak mengatakan apapun lagi. Matanya berkedip dan tubuhnya bersinar terang. Dia menggunakan tubuh sembilan yang ilahi secara ekstrim. Berdengung. Saat dia melangkah maju, kekosongan dalam jarak satu juta mil mulai runtuh dengan cepat di bawah kekuatan kakinya. Itu terlalu mengerikan. Pada saat ini, Lin Suan menggunakan tubuh sembilan yang ilahi secara maksimal, membuatnya tampak seperti Dewa Perang Mas. Dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Ledakan. Dia mengayunkan tinjunya, dan itu seperti matahari yang bersinar ke segala arah. Cahaya yang menyilaukan membuat orang tidak bisa membuka mata. Pada saat ini, bahkan seorang setengah sage pun akan ketakutan dan kulit kepala mereka akan mati rasa. Cahaya dingin muncul dari mata iblis besar. Aura yang sangat kuat. Tampaknya Anda telah mengembangkan tubuh sembilan yang ilahi dengan baik. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Dia tertawa sinis dan menyerang dengan tegas. Dia mengirimkan lusinan bayangan palem berturut-turut. Telapak tangan yang menakutkan itu membawa aura iblis yang mengerikan, dan itu seperti sejuta gunung iblis yang runtuh. Langit jelas terbagi menjadi dua bagian. Ruang tempat linsuan berada dipenuhi dengan cahaya dan api. Ruang di mana iblis besar berada dipenuhi dengan aura iblis dan sangat gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan mereka bertabrakan di langit, dan suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari mereka berdua hingga jutaan mil jauhnya. Saat ini, tidak ada tempat yang utuh. Naga merah sudah mundur. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang ditakdirkan, dan dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Dia hanya bisa mundur beberapa meter dan menyaksikan pertempuran itu dengan gugup. Monyet seputih salju juga melompat ke atas tubuhnya, dan mata hitam besarnya memandang ke depan tanpa berkedip. Di depannya, linsuan dan setan besar telah berubah menjadi dua seberkas cahaya hitam, bentrok tanpa henti. Setiap serangan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, keduanya dengan cepat berpisah, dan sekali lagi berdiri di tempat yang berbeda. Meski hanya sekejap mata, keduanya telah bertukar hampir seratus ribu pukulan. Linsuan berdiri di kehampaan, sembilan api ilahi membakar seluruh tubuhnya, dan hukum api mengelilinginya. Dia menjadi sangat khusyuk. Ini adalah setan besar. Itu terlalu kuat. Itu sangat kuat hingga melebihi ekspektasinya. Sejujurnya, dia belum pernah melihat lawan yang begitu kuat hingga bisa setara dengannya. Meskipun itu hanya pertukaran singkat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lain sangat kuat, jauh lebih kuat dari monster hijau sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari musuh lama, Linsuan tidak memiliki kecerobohan sedikitpun. Bagaimanapun, penerus tubuh sembilan yang ilahi sebelumnya dibunuh oleh setan besar. Tidak buruk, tidak buruk, untuk benar-benar bisa memblokir seranganku, itu sungguh mengejutkanku. Mata iblis besar memancarkan cahaya dingin yang menusuk, dan aura iblis di tubuhnya melonjak ke langit. Sambil mengaum, dia menyerang seperti Raja Iblis. Aura iblis yang kejam mengoyak langit dan bumi. Di belakangnya, aura iblis hitam itu seperti air terjun hitam besar, turun dari langit dan menyapu. Itu padat sekali, menutupi langit dan bumi. Langit runtuh, dan bumi hancur. Setan besar baru saja bergegas tanpa menggunakan kemampuan ilahi apapun, dan itu sudah sangat menakutkan. Menurutku, kamu biasa saja. Hari ini, aku akan membunuhmu. Lin Suan juga meraung panjang. Api tak terbatas di tubuhnya menyala dengan ganas, menelan separuh langit. Fragmen hukum api menemaninya, terus melambai. Keduanya bertarung bersama lagi, bumi bergetar, dan langit runtuh. Itu telah mempengaruhi radius jutaan mil. Naga merah sudah terdorong lebih jauh. Ekspresinya sangat serius. Mereka terlalu kuat. Masing-masing dari dua orang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya, seorang jenius tertinggi. Salah satu dari mereka bisa menyapu area di jalur langit berbintang kuno. Tapi sekarang, di hutan ini, mereka berdua bertarung hidup dan mati. 3.259 Planet Elf adalah dunia yang sangat istimewa. Hutan di sini sangat luas, jadi terdapat banyak tumbuhan roh dan sumber daya. Selain Lin Suan dan yang lainnya, para ahli lainnya juga suka datang ke tempat ini. Pada saat ini, banyak pembudidaya turun dari langit dan mendarat di planet Elf dengan perahu roh mereka. Jumlah orang-orang ini cukup banyak dan mereka berasal dari delapan keluarga besar di delapan dunia. Saat ini, mereka telah bergabung dan bersiap untuk menjelajahi hutan Elf. Pembangkit tenaga listrik dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya keluar dari perahu roh dan terbang dengan cepat. Banyak dari mereka yang tertawa. Ada banyak tumbuhan roh di sini. Terakhir kali, saya memetik ramuan roh berumur 10 ribu tahun di sini. Kali ini, ada begitu banyak dari kita, kita mungkin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ramuan roh berumur 10 ribu tahun. Ketika keajaiban di sekitarnya mendengar ini, mata mereka menyala-nyala. Jangan khawatir, kali ini kami pasti bisa memetik ramuan roh berumur 10-10 ribu tahun. Kalau tidak, kami tidak akan mau kembali. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, beberapa tokoh generasi tua mengatakan harus berhati-hati. Planet Elf sangat primitif dan kuno, dan terdapat banyak makhluk dan binatang tak dikenal. Mereka tidak bisa gegabuh. Jangan khawatir, penatua, kami tahu. Anak-anak ajaib itu mengangguk, tetapi mata mereka tidak setuju. Mereka semua adalah anak ajaib dari keluarga mereka dan merupakan eksistensi yang sangat mempesona di dunia bintang. Yang paling lemah di antara mereka telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao, dan banyak dari mereka telah mencapai alam setengah sage. Beberapa dari mereka bahkan pernah mengikuti pemeringkatan jurang maut dan meraih hasil luar biasa dalam pemeringkatan tersebut. Di antara mereka, ada tiga peringkat orangnya sepuluh besar, dan bahkan ada satu peringkat ungu. Dengan begitu banyak dari mereka yang berkumpul, generasi tua keluarga tidak perlu datang dan mereka cukup untuk menyapu semuanya. Namun saat ini, seorang pria tampan sedikit mengernyit. Saya menerima kabar bahwa Ziyu Hao sepertinya juga datang ke planet elf. Mari kita tidak bertemu dengannya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang tergerak. Ziyu Hao menduduki peringkat ke-sepuluh di peringkat abis. Kekuatannya sangat menakutkan, dan mereka tidak berani melawannya secara langsung. Namun, seorang gadis cantik tertawa. Jangan khawatir, dengan adanya kakak senior An, Ziyu Hao tidak begitu menakutkan. Itu benar. Mereka melihat sosok di depan mereka dan langsung merasa nyaman. Seorang Xiong Fei menduduki peringkat ke-sebelas di peringkat abis. Meskipun peringkatnya berada di belakang Ziyu Hao, keduanya hanya berjarak satu peringkat. Terlebih lagi, kekuatan An Xiong Fei telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Bisa dibilang dia penuh ambisi. Di antara delapan keluarga besar mereka, sudah tersebar bahwa An Xiong Fei benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ziyu Hao. Faktanya, jika dia berpartisipasi dalam abis ranking kali ini, dia pasti bisa meningkatkan peringkatnya lebih dari dua peringkat. Oleh karena itu, dengan adanya An Xiong Fei, bahkan jika mereka bertemu Ziyu Hao, mereka tidak takut. Selain itu, selain An Xiong Fei, mereka masih memiliki banyak orang jenius dan kultifator senior di pihak mereka. Tidak peduli seberapa kuat Ziyu Hao, bisakah dia melakukan sesuatu terhadap mereka. Memikirkan hal ini, mereka semua tersenyum. Sekelompok orang dengan cepat berubah menjadi lampu yang mengalir dan pergi ke dalam hutan. Namun, begitu mereka tiba di hutan elf, mereka tercengang bahkan sebelum mereka dapat memetik ramuan spiritual. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Itu karena ada cahaya yang sangat kuat datang dari dalam hutan. Setengah dari demoniki meluap, hampir menutupi setengah dari hutan elf. Di sisi lain, cahaya cemerlang bersinar, seolah-olah matahari telah jatuh ke dunia fana. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah harta karun surga dan bumi yang unik akan segera muncul? Para jenius muda berteriak kaget, sementara mata yang lain menyala-nyala karena gairah. Anomali duniawi seperti itu jelas merupakan harta yang langka. Ayo pergi dan lihat. Semuanya, hati-hati. Salah satu half saint senior berkata dengan suara berat. Sekelompok orang bergerak maju dengan cepat. Mereka meninggalkan bagian luar dan berangkat menuju kedalaman hutan elf. Begitu mereka melangkah ke kedalaman hutan elf, tubuh mereka menegang dan berhenti di tempatnya. Mereka merasa ada energi yang sangat menakutkan di depan mereka yang menyapu ke segala arah. Apalagi hutan di depan mereka sudah lama menjadi abu. Di langit, ada retakan besar yang mengerikan di mana-mana, yang masing-masing bisa menelan seseorang. Energi dahsyat itu menyapu ke segala arah. Itu adalah kekacauan. Tanahnya semakin retak, tidak ada pohon yang tersisa, apalagi harta langit dan bumi lainnya. Semuanya menjadi abu. Sialan, ada yang berkelahi. Para kultifator senior itu terkejut, dan kulit kepala para prajurit muda itu mati rasa. Orang seperti apa yang dapat menimbulkan dampak pada jarak puluhan juta mil? Mereka sangat terkejut. Mereka tidak berani maju. Di antara mereka, mataan Siongfei terbuka lebar saat dia menatap lurus ke depan. Dia melihat demoniki yang mengerikan dengan ekspresi yang sangat serius. Mungkinkah orang itu? Tuan mudaan tahu siapa orang itu? Setengah biksu senior lainnya juga mengerutkan kening dan bertanya. Mereka tidak tahu. Seorang Siongfei mengangguk. Seseorang pernah melihat demoniki yang mengerikan sebelumnya. Dikatakan bahwa sosok yang sangat menakutkan telah muncul. Saat dia muncul, dia membunuh banyak pemuda jenius dan half-sane, sehingga menyebabkan semua orang gemetar. Pada akhirnya, seseorang menyelidiki dan mengatakan bahwa itu dilakukan oleh Great Demon yang legendaris. Setan hebat, apakah Anda berbicara tentang yang ada di Demon Rache? Banyak lansia yang merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika mendengar hal ini. Mereka tidak asing dengan legenda semacam itu. Bagaimanapun juga, Iblis Besar adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Benar, An Siongfei juga mengangguk dengan susah payah. Yang lain terkesiap. Mereka tidak menyangka bahwa Iblis Besar yang legendaris akan benar-benar muncul dan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan orang lain di planet ini. Tapi yang membuat mereka semakin bingung adalah jika orang yang memiliki Ki Iblis yang mengerikan itu adalah Iblis Besar, lalu siapakah orang cahaya kemasan itu. Orang seperti apa yang bisa bertarung dengan Great Demon? Dan dari kelihatannya, mereka berimbang. Mereka tidak tahu. Oleh karena itu, mereka semua bersiap untuk pergi dan menonton. Tapi mereka baru saja terbang puluhan ribu mil ketika cahaya yang sangat menyelaukan tiba-tiba muncul di depan mereka. Energi mengamuk itu seperti gelombang yang bisa menghancurkan dunia, menyapu ke arah mereka. Tidak baik, mundur. Orang-orang ini mundur dengan gila-gilaan. Kekosongan tempat mereka berdiri kini hancur. Para kultifator muda sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Sebelumnya, mereka penuh percaya diri dan tidak memandang siapapun. Mereka mengira tidak ada apapun di sini yang dapat mengancam mereka. Tapi sekarang, menghadapi akibat dari pertarungan antara keduanya, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Perbedaannya terlalu besar. Melihat dari jauh, para senior itu juga menghela nafas dan menggunakan kemampuan ilahi mereka masing-masing, ingin menjelajahi area di depan. Mata seorang Siongfei berkedip saat dia melihat ke depan. Di depan. Setelah serangan yang mengejutkan itu, mereka menetap untuk sementara waktu. Lin Suan mundur dengan ekspresi serius. Ada retakan di tubuhnya. Itu disebabkan oleh dampak demonik ki. Berdengung. Api ilahi di tubuhnya melonjak dan membakar ki iblis, menyembuhkan tubuhnya. Iblis besar di seberangnya juga mengerutkan kening. Dia juga terluka. Beberapa bagian tubuhnya hangus hitam, dan salah satu lengannya cacat. KKK. Lengannya yang tertekuk dengan cepat pulih, tapi wajahnya sangat gelap. Bocah, kamu benar-benar membuatku marah. Setan besar sangat tidak senang. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat dan mampu bertarung secara seimbang dengannya. Sepertinya dia harus menggunakan beberapa metode. Setan memangsa dunia. 3260. Dengan raungan yang keras, aura di tubuhnya meletus sekali lagi. Aura iblis tak berujung dari sembilan langit dan sepuluh negeri melonjak dan menyapu linsuan. Aura iblis menjadi sangat menakutkan, seolah ingin melahap segalanya. Ia ingin melahap daging dan api linsuan. Dalam sekejap, linsuan diselimuti oleh aura iblis. Namun, dia tetap tidak takut. Dia melepaskan fragment hukum api secara ekstrim. Nyala api berkobar dengan ganas. Sembilan matahari membuka langit. Dia akan menggunakan tinjunya yang tiada taranya untuk menghancurkan segalanya. Ledakan, ledakan. Awan iblis tak berujung ditembus olehnya, menciptakan banyak area kosong. Api di tubuhnya menyulut bayangan iblis ini dan membakarnya dengan ganas. Awan asap hitam membubung ke langit. Bagaimana aura iblis bisa menekanku? Aku akan membakarmu menjadi abu hari ini. Linsuan meraung dan berdiri di kehampaan. Api di tubuhnya berputar cepat di antara telapak tangannya. Kemudian, mereka membentuk gagak emas. Dia memegangnya di tangannya dan melemparkannya ke depan. Gagak emas itu seperti matahari. Itu berubah menjadi bintang jatuh dan menghancurkan semua awan iblis. Burung gagak emas ini begitu nyata. Begitu nyata sehingga setiap bulunya dapat terlihat dengan jelas. Matanya cerah dan penuh ekspresi seolah-olah telah dianugerahi kehidupan. Tampaknya selain tubuh ilahi sembilan matahari, Anda memiliki cara lain. Melihat ini, iblis besar mengerutkan kening. Lalu, dia tertawa dingin. Tapi itu bagus. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan superku. Roda asal iblis. Dia mengangkat satu tangan dan aura iblis yang tak ada habisnya dengan cepat mengembun di telapak tangannya, membentuk roda hitam yang berputar dengan cepat. Di atasnya, ada fragment hukum yang gelap gulita. Berdengung. Lalu, dia melempar roda hitam itu keluar. Kekosongan itu tertembus. Serangan ini sepertinya telah meledakkan seluruh dunia. Lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip seperti tarian gagak hitam. Pemandangan yang sangat aneh. Separuh langit telah berubah menjadi titik cahaya hitam. Mereka berkedip-kedip seolah bintang hitam sedang bernapas. Sial! Benda apa ini? Naga merah mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia tahu energi yang dikandungnya terlalu menakutkan. Di kejauhan, Anseong Fei dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Bintik-bintik cahaya hitam di langit membuat mereka gemetar. Mereka memperkirakan bahwa satu titik cahaya saja bisa membunuh seorang Half Saga. Apakah ini Great Demon yang legendaris? Ini terlalu menakutkan. Half Saga yang lebih tua juga ketakutan. Tubuh para jenius muda juga gemetar. Mereka tidak sabar untuk melarikan diri. Di antara mereka, seorang lelaki tua berambut putih menyipitkan matanya dan berteriak. Tidak bagus, itu adalah roda asal iblis. Saya telah melihat kekuatan super ini di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa itu sangat kuat. Dikatakan menyakiti jiwa seseorang. Kemungkinan besar seseorang akan terbunuh. Bahkan jika dia tidak mati, budidayanya mungkin akan stagnan, tidak dapat maju lebih jauh. Apa? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Satu titik hitam saja sudah sangat menakutkan. Saat ini, ada puluhan juta bintik hitam di langit. Orang itu mungkin dalam bahaya. Itu benar. Aku penasaran siapa yang melawan Great Demon. Lin Xuan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia secara alami merasakan krisis. Harus diakui bahwa iblis besar ini benar-benar menakutkan. Dia bisa mengeluarkan kemampuan ilahi yang mengerikan hanya dengan mengangkat tangannya. Huh! Dia mendengus dan melambaikan tangannya, mendesak golden crow yang menyala-nyala untuk segera menyerang. Keduanya bertabrakan dan meledak menjadi layar cahaya yang menyilaukan. Namun, Lin Xuan mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gagak emas yang dia keluarkan dengan cepat menyusut. Titik cahaya hitam itu menembus api dengan kekuatan yang menakjubkan. Marah, mereka segera menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap, golden crow yang menyala-nyala telah ditembus sepenuhnya. Ia meratap dan berubah menjadi api yang mengerikan. Itu mendarat di tanah. Bintik hitam di langit berkedip dengan cahaya yang menakutkan dan menyelimuti Lin Xuan. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghentikannya. Setan besar mencibir. Lin Xuan meraung dan pecahan hukum hitam yang menakutkan terbang keluar dari tubuhnya lagi. Saat dia melambaikan tangannya, itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang berputar di sekelilingnya seperti sungai hitam. Hukum Pemusnahan Begitu hukum muncul, ia membentuk kekuatan penghancur yang bertabrakan dengan bintik hitam di langit. Tabrakan diam-diam itu seperti mencairnya es dan api. Bintik hitam menakutkan pada tanda pedang hitam langsung menghilang dengan cepat, seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Ini sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia diblokir? Para setengah biksu dan para jenius di kejauhan tercengang telah diblokir. Siapa orang itu? Naga merah menghela nafas lega dan fokus pada pemandangan itu lagi. Setan besar mengerutkan kening. Dia mampu memblokir roda asal iblisnya. Kekuatan itu adalah kekuatan dekomposisi dan disipasi. Matanya dingin saat dia menatap cahaya pedang hitam dan mengerutkan kening. Tampaknya Anda telah menguasai lebih dari satu hukum. Tapi Anda hanya memblokirnya. Mari kita lihat berapa lama Anda dapat memblokirnya. Dia mendengus. Bersaing dengan kekuatan hukum. Dia tidak akan kalah dari pihak lain. Di langit, dua jenis kekuatan hukum saling bertabrakan. Sangat menakutkan. Setiap pukulan bisa membunuh seorang half sage. Lin Suan mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan sinar pedang ki ditembakkan. Itu seperti naga api yang membubung ke langit. Dengan tebasan pedang ini, bintik hitam terpecah dan langit sekali lagi diterangi oleh cahaya terang. Tidak mungkin, roda asal iblis berhasil ditolak. Orang-orang di kejauhan tercengang. Sebelumnya, mereka berimbang. Namun tiba-tiba, sebagian besar roda asal iblis hancur. Apa yang sedang terjadi? Para jenius muda tercengang. Seorang Siong Fei juga tidak bisa memahaminya. Hanya beberapa ahli dari generasi tua yang sangat terkejut. Pedang ki. Orang itulah yang menyerang dengan pedang ki dan menghancurkan roda asal iblis. Apa? Pedang ki. Mungkinkah dia adalah seorang Swat Sein Murni? Bukankah itu terlalu menakutkan? Seru orang-orang ini. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik super. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melawan iblis besar untuk waktu yang lama. Setan besar juga mengerutkan kening. Pedang ki. Bagaimana pedang ki pihak lain menjadi begitu menakutkan? Sembilan revolusi asal setan. Setan besar itu meraung. Rambut hitamnya berkibar dan tangannya menari. Tiba-tiba, roda besar di langit mulai berputar. Setiap putaran membawa kekuatan yang aneh dan mengerikan. Setelah putaran ke sembilan, kekuatannya menjadi sangat kuat. Antara langit dan bumi, ki iblis sangat luas dan perkasa seolah-olah dewa iblis telah bangkit. Aura yang kuat itu luas dan kuat. Ledakan, ledakan. Kekuatan sembilan revolusi asal iblis sekali lagi menekan pedang ki dan hukum pemusnahan. Seolah-olah ada bagian dunia yang menekan dari langit, mencoba menekan linsuan. Kekuatan yang sangat menakutkan, ini hanyalah dunia yang benar-benar baru. Setan besar ini terlalu menakutkan. Pembangkit tenaga listrik dari delapan keluarga besar terkejut. Mereka memperkirakan semuanya tidak dapat memblokir serangan ini. Mereka akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Naga merah juga mengerutkan kening besar ini terlalu kuat. Nak, cepat gunakan seluruh kekuatanmu. Ledakan. Linsuan mengangkat kepalanya dan melihat kegelapan yang turun dari langit. Matanya memancarkan cahaya yang menusuk.